Untuk memahami lebih dalam fenomena aborsi yang kian meningkat, kita sudah terhubung dengan Kriminol Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat malam Pak Adrianus. Pak Adrianus, apa yang melatar belakangi fenomena aborsi terus meningkat di wilayah perkotaan? Ada penawaran atau ada kebutuhan dan ada orang yang menawarkan. Jadi ada supply dan demand. Mengapa ada demand? Karena dua hal. Pertama, adanya kemauan dari orang yang walaupun sudah hamil tapi kemudian tidak memiliki anak, entah karena alasan ekonomi, entah karena alasan malu, dan yang lain-lain. Maka kemudian dia mengugurkan. Dan yang kedua adalah bahwa, tampaknya ini juga soal ekonomi, bahwa ada pihak yang menawarkan dengan jasa yang murah. Nah, itu kemudian dilihat oleh orang yang melihat ini sebagai satu peluang bisnis, peluang usaha. Maka kemudian dia menawarkan jasa, tentu juga dengan menawarkan tarif yang efisien, yang terjangkau, dan juga dengan cara-cara yang cepat. Nah, cepatnya ini yang kemudian lalu seringkali tidak aman, hal mana membuat para pasien, itu kemudian lalu ada yang menjadi korban meninggal karena tadi tidak terselamatkan. Baik, berarti layaknya seperti bisnis klinik aborsi ini ada karena adanya supply dan demand. Pak Adrianus, klinik aborsi ini berada di tengah kota, dengan kata lain dekat dengan pemukiman para warga. Apakah ini artinya warga sekitar ikut terlibat menutupi, atau memang para oknum ini pintar menutupi kasus ataupun tindakan tersebut? Yang kedua, jadi dengan memilih lokasi di tengah-tengah pemukiman, maka tidak ada orang yang curiga, menganggap itu sebagai kegiatan pemukiman biasa. Nah, justru beda kalau misalnya dia di tempat yang sepi, tempat yang terisodir, dengan mudah mengundang kecurigaan. Nah, dengan adanya dia di tengah-tengah warga, maka selain terjangkau, ya mudah untuk dicari lokasinya, juga kemudian lalu tidak dianggap sebagai aneh ya, kalau di Jakarta misalnya tentu hal yang biasa kalau rumah itu cukup ramai. Nah, dengan lokasi yang, dengan rumah yang cukup besar, maka lalu kemudian bisa ditata menjadi kamar-kamar pasien, dan seperti yang juga terlihat ini, lalu safety tank dijadikan sebagai lokasi pembuangan janin. Hal ini juga sudah terjadi pada beberapa kasus sebelumnya, di mana ditemukan misalnya, terutama di Jakarta Pusat ya, di mana begitu kemudian diadakan pengkuretan, maka kemudian lalu janinnya dibuang di situ, di safety tank, ya. Sehingga kemudian lalu tinggal kemudian sang ibu beristirahat beberapa lama, lalu kemudian keluar sebagaimana orang biasa. Nah, itulah yang kemudian menjadikan praktek seperti ini bisa bertahan bertahun-tahun, dan memakan korban sampai, ya, sampai mungkin puluhan bahan ratusan janin. Begitu. Pak Adrianus, fenomena lainnya adalah praktek aborsi ini dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki keilmuan di bidang kesehatan, khususnya di bidang kandungan. Ini menjadi sosok yang dipercaya dalam tindak aborsi. Bagaimana Anda melihat hal ini? Memang pada kasus yang terakhir ini, itu luar biasa ya. Karena biasanya sih, kalau mau jujur, pada kasus yang dulu itu, ada keterlibatan dokter, keterlibatan perawat. Nah, pada yang kali ini bukan dokter, bukan perawat, tapi berani. Mungkin karena dia, apa, mungkin bermodalkan hanya melihat-lihat saja, hanya baca-baca saja, lalu kemudian dia berani untuk melakukan hal itu. Bayangkan resikonya ya, ketika ada komplikasi, atau ada salah apa ya, dari segi si pasien. Nah, mungkin itu pula yang kemudian lalu menjadikan pelaku ini bisa menawarkan jasa yang kompetitif. Saya dengar dari bacaan, dia menawarkan sekitar 2 juta rupiah. Ya, Pak, bayangkan itu jumlah yang tentu amat murah ya, dibandingkan dengan kalau misalnya seseorang itu menggugurkan kandungan, tentu dengan alasan-alasan medis ya, di klinik yang sah, klinik yang legal, tentu nggak bisa sampai angka seperti itu. Begitu. Baik, Pak Adrianus, ini kalau kita melihat taktik klinik ini pun seolah tidak pernah surut, karena terbaru yang kita ketahui di wilayah Kemayoran, ada perolehan 50 janin bahkan pada bulan pertama. Ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Apa, Pak, yang menyebabkan hal ini terus terjadi? Saya kira selama Indonesia masih memiliki populasi orang muda ya, yang sedang masa produktif untuk hamil, lalu juga di pihak lain, orang tidak bisa hamil secara mudah, karena tadi ada pertimbangan kesehatan, pertimbangan ekonomi juga, maka akan selalu saja ada orang-orang yang memutuskan untuk menggugurkan kandungan. Apalagi kalau misalnya kita juga mengetahui bahwa masyarakat Indonesia masih cukup kuat dari segi etika dan moral ya, maka tidak bisa melihat ada orang yang hamil di luar nikah ya, maka tentu pilihan untuk menggugurkan kandungan itu menjadi selalu ada. Dengan kata lain, abortus provocatus kriminalis menjadi satu pilihan di luar daripada abortus provocatus medikalis. Nah, sekali lagi, ada saja orang yang tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, umumnya pertimbangan ekonomi, yang kemudian lalu menawarkan jasa. Nah, selama hal itu ketemu, yang jadilah pasar tadi, alhasilnya kemudian fenomena ini akan terus terjadi. Nah, untuk itu maka memang, kalau kita melihat daripada kesentukan selama ini, di mana terjadi di lokasi-lokasi pemukiman, maka tentu dalam hal ini, perhatian dari RT, RW, warga sekitar itu menjadi penting ya, untuk kemudian mencegah jangan sampai lokasi mereka dijadikan sebagai klinik-klinik hingga seperti halnya kali ini. Begitu. Baik, berarti ini artinya klinik abursi tetap ada, karena memang ada permintaan dan juga ada oknum yang memanfaatkan permintaan tersebut. Terima kasih atas informasinya, Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat malam.